Ini adalah kondisi Roni Nur Effendi, pemuda warga desa Mangliawan, kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Dia ditemukan setelah sempat hilang di kawasan Gunung Bromo sejak hari minggu lalu. Roni ditemukan terduduk lemas saat tim besar gabungan menyisir salah satu tebing bawah bukit Pusung Duur, atau sekitar 13 km dari lokasi poskotaman nasional Bromo Tengger Semeru, di desa Wonokitri, kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Topografi kawasan Bromo yang terbilang ekstrim tidak menghalangi sejumlah petugas gabungan melakukan evakuasi. Roni akhirnya mendapat perawatan medis karena belum mendapat asupan makanan selama tiga hari. Dengan keadaan selamat, cuma lemas karena tiga hari tidak makan. Sekarang masih ditangani penanganan medis sama recovery untuk dehidrasinya. PLT Kabupaten Wilayah TNBTS pun mengingatkan usatawan harus waspada di kawasan Gunung Semeru. Perlu saya sampaikan juga, untuk para pengunjung lainnya, kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memang kawasan wisata yang banyak dikunjungi, tapi perlu diingat bahwa topografi dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini adalah topografi yang cukup ekstrim. Sehingga setiap pengunjung, semua pengunjung yang akan berwisata ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, siapkan fisik dan juga siapkan mental. Roni diketahui menghilang saat petugas menemukan sepeda motor, HP, dan barang pribadi di jalan arah Pananjakan pada minggu pagi. Roni sebelumnya pamit pulang lebih dulu setelah sempat mengunjungi lautan pasir Bromo bersama enam rekannya. Yerishan Riongkow, Pasurwan, Jawa Timur